Pendampingan TP4D dalam urusan pengelolaan keuangan Satker dalam proyek pembangunan bertujuan untuk pengawasan, sehingga terhindar dari penyelewengan dana dan pelanggaran administrasi. Meski demikian, tidak semua Satker bisa langsung mendapatkan pendampingan tersebut, tetapi harus melalui beberapa tahapan proses pemeriksaan oleh TP4D. Hal tersebut dilakukan agar pendampingan yang dilakukan oleh TP4D sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan aturan yang berlaku. Ketua TP4D Kejaksaan Negeri Tabalong, Taufik, menjelaskan, sebelum melakukan pendampingan, pihaknya terlebih dahulu mempelajari maksud dan tujuan Satker untuk meminta pendampingan, serta besaran anggaran yang digunakan dalam proyek pembangunan. Kita posisi sebagai penerima permohonan itu sifatnya pasif, jadi kita menunggu dari permintaan, jadi sepanjang tidak diminta berarti tidak ditemukan kendala atau hambatan-hambatan yang berarti di kegiatan di masing-masing SKPD tersebut. Taufik juga menjelaskan, pihaknya tidak mewajibkan semua Satker harus dalam pengawasan TP4D dalam melakukan pengerjaan proyek pembangunan. Namun TP4D tetap mengimbau agar setiap Satker melakukan permohonan pendampingan, sehingga proses proyek pembangunan dapat dilakukan secara maksimal. Rahmadi, TV Tabalong, melaporkan.